Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinaldo Channel Oke guys, jadi video kali ini Aku ingin merenovasi Kedai Kedai minimalis atau kedai sederhana Ini ya teman-teman Warung kopi sederhana Karena ini sebenarnya mulai awal buat Sampai sekarang banyak sekali renovasi-renovasi yang memang perlu disesuaikan ya teman-teman Kayaknya ini ya Kayak ini Meje ini aja berapa kali udah dipindah Awalnya ada ke sana Terus sekarang ada ke sini Kemudian Untuk renovasi kali ini Renovasi kali ini Aku ingin Ini guys ya Membuat pagar Ya, membuat pagar Bukan pagar Pembatas ya teman-teman Pembatas dari ini Sini ya Sampai ke sana Itu Bisa teman-teman lihat Karena ini juga gak kalah fungsinya Kalau pelanggan Aku ini duduk kayak gini Ini pastikan di belakangnya Tempat aku disana ya guys Jadi Kalau hanya sebatas di tutupi banner gak gini Ini kurang Kurang apa ya Kurang bagus lah Akhirnya ya Jadi Ini memang perlu dibuatkan Semacam penahan Penahan ya Kalau aku ini Rencana mau tak buat penahan Penahan Agar ininya kuat Ini kalau gak Ini memang gak ada kayunya kan ya Gak ada kayunya Jadi Ini habis ini Langsung gak buatkan Sekaligus Kemarin Di video sebelumnya Memang aku katakan Ini tak buat menu ya Awalnya menu kan disana ya Teman-teman Disana Cuma Kalau Pelanggan ini duduk Di sebelah sini Ya Sebelah ini guys Itu gak kelihatan Dia mau tak ganti Tak taruh disini Biar pelanggan itu lebih jelas Melihatnya ini sambil duduk Gini Nah Habis duduk Ini aja sementara ya Kemarin Karena masih bingung Ini taruh apa Taruh apa Gitu Oke Langsung saja Kita buat ya Teman-teman Ini Tadi udah aku ukur ya Udah tak ukur Total Panjangnya 191 Ah 109 Oh 195 Kemudian Untuk kebawahnya Yang kebawahnya Itu 81 Tadi Sudah tak potong ya Yang sudah tak potong Ini yang Yang panjangnya 195 Kalau yang kebawah Kalau yang kebawah Ini totalnya 81 Aku membutuhkan Tiga ya Penahan kebawah Pinggir dua Sama tengah satu Ya Oke langsung saja kita potong Potong Biar nanti segera Apa Jadi ya Jadi Untuk tahap yang Pertama Karena ini Sudah tak potong Hino sampai Kita potong Tinggal Membuat Tempatnya ya Tempat Biar Nyambung Tapi kalau Tidak dibuat tempat Nanti Jadinya Kayak gini Diperlu Dipotong lagi Sebelah sini Di Apa namanya ya Dipotong ya Biar nanti Terbentuk Rumah-rumahan Kayak gitu ya Basah kursi Rumah-rumahan Jadi nanti Tetap rata ya Tempat-tempat Yuk kita langsung potong Biar sempat jadi Lebih cepat Lebih baik Nah Ini jadinya Kayak gini ya Tempat-tempat Ini juga Sudah terkasih Tanda ya Nomor Untuk nanti Biar enggak Apa Biar enggak Seringkuh Biar enggak Biar bener Tempatnya Tinggal masih Ini nomor dua Karena nomor dua ini Nah ini ya Ini nomor dua Jadi ini tinggal Potong lagi Sama Tapi ini kita Tandai dulu ya Teman-teman Ukurannya Karena ini sudah Sebagian tak potong Ini harus rata Ini harus rata ya Jadi nanti Nyakepnya itu Rata Nah ini segini ya Ini ya Yuk kita lanjut Potong-potong Terima kasih telah menonton 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 Hai ada di sini tuh tapi lagi nih kalau sini sip ini harus disesuaikan dengan nomornya nomor 4 nomor 4 tinggal nyari yang nomor 4 ini dia nomor 4 sip gampang ya teman-teman cuma ya kita nggak bisa moro-moro potong-potong tinggal ini nomor 2 sini itu ya nomor 2 cocakin dengan nomor 2 dan nomor 1 ini wess mari di rangkaian kayak gini jadinya guys tinggal maku dulu ya kita paku terus nanti tengahnya satu tuh ya Hai ya di sini eh aku menggunakan paku yang lebih ya teman-teman karena kalau ada model cakepan kayak gini ini harus menurut aku sih lebih kuat lebih ya daripada nanti dipas cuma sampai sini sampai sini nah diharus lebih pakunya biar untuk lebih kuatlah ininya guys ya kita langsung saja paku Hai jangan lupa dibawahnya kasih ini ya kasih telatakan karena ini pakunya kan mesti lebih enggak dikasih ini kalau nggak dikasih gini nanti ketang jangan lupa diratakan dulu guys biar nanti siku ya jadinya nah lebih nih dienak nanti makunya bad up 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 wait i pennya selamat menikmati akhirnya selesai juga guys ini cukup simple karena ini hanya tempatnya banner lihat banner ini nanti dibuat menu sekarang kita coba ya mudah-mudahan pas sesuai dengan ukurannya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan pas guys kita pindahkan dulu ini akhirnya pas ya teman-teman itu bisa teman-teman lihat jadi ini terlihat sudah membentuk ya untuk bar shopnya tinggal nanti kita pasangi banner oke terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya semoga ini cepat selesai